Terima kasih telah menonton ya guys Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam puaka sihat Yang sedang sambut kata orang tu hari jadi, hari perkahwinan, orang tahu orang apa-apa yang hari ni Wah, best eh Sambil makan kek, puluk kuning, tengok puaka Semoga semua sihat, dipanjangkan umur, diumurkan rezeki Yang sakit, mudah-mudahan baik tak lama lagi ya Jangan lupa pakai ubat Apa-apa pun, terima kasih kepada Tech Team SG Bagi anda kat luar sana yang mungkin nak beli rumah, nak jual rumah, nak sewa rumah Ataupun rumah nak disewakan, ataupun nak cari kedai, nak buat bisnes Macam mana, ataupun you all daripada luar negeri, nak datang ke Singapura, nak beli rumah Apa-apa nak sewa rumah, tak tahu siapa nak jumpa You all boleh pergi jumpa Tech Team SG Alright, dan terima kasih kepada yang sudah memberi sumbangan Walaupun 2 dolar pun anda beri sumbangan, tu memang bermakna untuk kita Sebab bagi kita kat sini, sikit-sikit lama-lama jadi bukit Dan insyaAllah kita akan gunakan duit tu sepik mungkin lah Kan, beli-beli barang-barang untuk tamu kita, gitulah kan Beli air, beli makanan, gitulah hidup kita Kesian ya? Beli lilin, oh bateri lilin, bateri lilin tak murah guys, mahal Satu lilin pakai tiga guys, satu lilin pakai tiga Tuan tak batuk, Syabit tuan tak batuk kat sini Okay, kita tolak tepi kisah sedih kita Kita nak dengar kisah seram daripada seorang pelakon Lydia, apa khabar? Baik, Alhamdulillah Ini baru bayi sakit lah Oh ya, bukan COVID-19 Bukan COVID-19 Bukan COVID-19 Cuaca panas sekarang, memang panas Jadi, anda semua kena jaga hati-hati, minum air putih Bukan air putih? Betul Jangan minum air macam ini, ini semua acidic Betul, jangan Masuk kuning, keluarpun kuning Astagfirullahaladzim, bercerita program apa ni Ya Allah Kita terus lah eh, kita seram setan tu Sebagai seorang pelakon ni kat Ni nak mulakan mana kat? Nak mulakan mana ni? Kat Kat lokasi ke, ke dulu ada Masa kecil? Okay, mungkin kita sepat daripada kat rumah dululah Okay, kat rumah Okay, kat rumah So, dulu, ni sebelum, sebelum, sebelum saya pindah lah So, masih stay with my parents Kat rumah, kat UT tu Okay lah, pengalaman pun nak bawa pengalaman sana sikit A bit here and there But, pengalaman ni, sampai sekarang ni I will never forget Pasal dia Very seram for me Okay So, but this was 10 years ago maybe 10, 12 years ago Bila masih remaja lagi Masih muda-muda lah Muda-muda Masih muda Masih muda So, waktu tu I balik lambat Okay So, balik, I think about 2-3 am lah Balik naik taksi kan Balik naik Naik cab So, dulu, dulu kita pun ada grab lagi ni semua So, naik cab So, okay Daripada, I naik taksi tu Then, I turun daripada taksi Okay, so, bila I Dah sub, okay Dalam taksi tu Okay, ni block eh My house may block So, dah turun taksi Bila dah I cakap dengan my uncle Okay, uncle You stop at the Tempat lampu Tiang lampu tu lah And then, before I Before the Taksi stop there I nampak a lady Normal tau Dia macam just a normal Pempuan biasa lah But, it doesn't Dia tak terlintas Dengan fikiran tu Itu pukul 2 pagi ke Pukul 3 pagi So, I cakap Okay, uncle You can stop there Oh, that one also Got a lady lah Kan dia tengah tunggu taksi Kita nak take turns kan So, bila I dah bayar Okay, I cakap Thank you uncle So, I buka pintu Buka pintu Keluar Naturally, kita Kalau kita nampak Diorang nak masuk Taksi Kita tak tutup pintu lah kan Okay So, kita buka We leave the door open So, I remembered Kita just exchange Smile Macam Okay, macam Your turn tu Masuk lah So, I just Tak tutup pintu I jalan So, I jalan I still naik tangga balik Because rumah tingkat 3 Okay So, bila jalan tu Lepas tu Uncle tu pekit Dia pekit macam Girl, girl Close the door Macam You never close the door So, I pusing lah Macam Pusing Eh Terus macam Fikir tau Tadi, I nampak Diorang So, it wasn't It just Macam dalam In my mind Playing in my mind Ke? Bukan So, tak Tak fikir apa-apa lagi Tapi, dah Dah start macam Okay, tak apa So, pusing balik I tutup pintu lah Sorry, Uncle Sorry Tutup pintu So, Uncle tu pun Drive off Then, I turn So, I jalan Naik tangga I pula Bila I takut I would tend to Walk slower Ada orang macam Takut dia lari Ada orang takut dia macam Tak tahu lah Lain orang lain So, for me Naturally, I will Macam lagi slow jalan Rasa? Tak tahu Rasa macam 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 Benda tu dekat situ ke Apa-apa So, bila I dah naik tangga tu Okay, naik tangga First tangga Kita kalau tangga kan Kita boleh tengok kat bawah kan So, dah naik tangga Kenaik tingkat dua Terlintas Tak tahu kenapa Macam just Nak cui kat bawah So, cui kat bawah Tengok tu Tempat railing tu Then, I saw The lady kat bawah Tapi, di start It was not that lady lah Yang kakak tu lah Kakak lah Tapi, just Nampak macam Putih Baju Rambut CP-CP je So, macam ni Terlalu, I macam Alhamdulillah Siap Terlalu, dah naik Tangga lagi tingkat dua Nak masuk Naik ke tingkat tiga Cui lagi Benda tu dah naik Ke atas Tingkat dua So, I nak naik ke tingkat tiga Dia naik ke tingkat dua Dan, macam Bila cui, dia stay Dia stay Dia stay Dia macam just Pandai Terus, macam dia I naik atas Dia kat tingkat dua I naik atas Dah naik tingkat tiga Dia dah kat tingkat dua So, macam Terus Jalan lagi slow tau Jalan lagi slow So, menaik atas Naik tangga Then, I turn left So, my house ni Corridor lah My personal korridor So, korridor The first house tau So, bila nak buka Gate tu Kita ada corner of our eye kan Lepas tu nampak benda tu Macam Lalu macam gitu Tak tahulah Kenapa dalam hati tu Macam Dia dua orang macam Dia macam Dia macam cerita Macam Nak buka gate Tak boleh buka gate lah Tiba-tiba macam Semua Semua macam Macam start tau So, dah buka Kelang-kelang-kelang-kelang-kelang-kelang Saya nampak benda tu At the corner of my eye Dalam hati dah cakap Alamak Kenapa susah nak buka pintu ni Buka-buka I open the door The minute I buka pintu My father was in front of the door Terpanjat lah Terpanjat lah Terpanjat lah I pun terkejut lah Macam Lepas tu terus Dengan muka pucat Lepas tu muka pucat Dia pun macam Masuk-masuk Dia cakap gitu Masuk Maybe he could He could sense Okay, my father ni Dia macam selalu Talak Maybe dia boleh baca Ke dia tahu lah He can just can sense If something is not right So, dia cakap Masuk-masuk Masuk, cuci kaki Masuk, masuk Cuci kaki I masuk Then I keluar balik I saw him standing at the door Dia macam tengah Cakap dengan benda tu lah Macam-macam Kau jangan Macam Dah, jangan ganggu Kau apa Something like that Then he just Balik lambat lagi Biasalah Typical father eh So, I said Okay, okay Dah, I nak masuk bilik So, I masuk tidur So, I feel weird Pasal Tu, aku tiga pagi Bapak aku tiba-tiba Kat depan pintu Macam dia Ikut sell something So, I didn't sit I didn't go inside My room street lah So, I duduk kat living room Macam 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 tengah trying To process what happened So, I thought That thing ends there Sebab, saya duduk Rumah kat koridor kan Sebelum tengah duduk Dekat sofa tu Dekat koridor tu Kita kan ada Think up So, I saw Dia punya Kelibat dia tu Dia macam Kelibat Think up Lepas tu ada Wall think up So, dia pass by Pass by Dia main dengan sleeper Macam Tidak ada kaki Main sleeper Main sleeper Haa, lihat Di situ macam Alamak Macam kena kacau lagi Haa, sediam je lah Tak tahu nak buat apa Tak tahu macam dah jam Di situ Main sleeper Main sleeper Ketuk-ketuk pintu Main sleeper Di luar Lepas tu My father keluar lagi Dia keluar lagi Dia macam Haa, benda ni Masih lingering Di luar Dia buka Dia keluar Dia tengok kan Dia dah masuk tidur Dia keluar Dia buka lagi pintu Tak tahu apa Dia berbual Dia macam Dia baca-baca Mana Itu dah And After that Terus Dah nothing happen So, I cakap Ayah Apa benda tu Biasalah Ada benda Ikut korang balik But Bila dia experience Daripada Macam Daripada Air keluar Daripada Cap Naik tangga Tu rasa Macam Macam Benda tu Macam You can You can see But you cannot see Dia dekat situ Boleh rasa lagi Bila nak buka pintu Rumah tu Dekat The corner of the eye tu Itu Dah dekat lah Kira Pasal My house Dengan sini Dekat je Dengan tangga So, boleh Boleh nampak So, macam Eh So, Ma Tak boleh suara Tak boleh suara Tak boleh Kalau bersuara Habis So, that was That one of the Experience lah The second Experience was At my current house Tapi Itu bila kita baru Pindah Sekarang Dah stay Dalam 6 tahun So, bila kita baru Baru-baru Pindah Baru tak Baru jugalah Maybe the first Two years First Bila baru Pindah Tak apa-apa Terus tu Throughout the time I think I was pregnant My first child My husband Zaki Dia selalu Mimpi tau Dia selalu Mimpi So, kita ni Kadang-kadang Mimpi ni Macam okey lah Mimpi hantu Bad dream Tapi Mimpi dia Is constant Dia selalu Dia sering Mimpi yang Dia macam Dia mimpi Hantu Dia mimpi Orang Hantu tu datang Jumpa dia Mereka seram Dia mimpi Semua seram-seram Tapi Dia kata dalam Mimpi tu tu Dia tak tak takut Dia kata Dia rasa macam Dia berlawan Dengan benda tu Okay And then At that point of time pun Ada satu kad Okay, so Kan, maybe It's just a face You mimpi Tapi semua Macam tally lah Semua macam Coinciden And then One day tu Bila kita balik Lepas tu Dia hantai balik Dia kata-kata Dia lagi lipat Dengan kawan dia So, saya balik Seorang lah Balik seorang Then I saw Ada pelesit Di rumah Tingkat Tak rendah sangat lah Tinggi Tinggi tak tinggi Tapi rendah So, saya dapat pelesit Dekat ding-ding rumah tau So, if she tak tahu tu apa Macam, apa benda tu So, I just ambil gambar I send to my husband Cakap I think you balik sekarang lah I don't know what's that I'm just gonna go inside the room So, dia balik Dia tangkap benda tu Dia tangkap benda tu Dia simpan lah Because I Straightway mesej my father lah Dia cakap Ayah, ni apa benda ni So, he said Oh, ni pelesit Then, dia cakap Okay, tak apa Bukan simpan lah As in Catch Benda tu kat dalam Tarun-tarun-tarun dulu Ditaruk kat luar rumah Pasal Katanya Tak boleh You tak boleh Dispose sembarang You cannot dispose it I don't know He said like You cannot You cannot kill Macam Ada certain way lah You nak Dispose dia You tak boleh macam Bunuh Macam gitu So, kita biarkan tu kat luar lah So, the next day He came Then Ni, I don't know Whether it's right or wrong lah eh So, dia kata Okay Kalau you nak tahu Pelesit tu Singgah persinggahan Atau Orang hantar You nak kena Cabut kepala dia Kelapa Pulak Kepala dia Dia nak kena cabut kepala dia Nampak dah seram jadi kelapa Cabut kepala dia Jadi, kalau cabut kepala dia Kalau dalam kepala dia tu Ada rambut Bermaksud is Orang hantar Orang hantar Tapi, petang tu I macam I'm more of like Tak nak tahu Tak nak tahu Tapi, my husband Was curious Pasal he was the one Receiving All this Macam gini kan So, dia yang Kat luar rumah tu Tak tahulah dia dengan My father Diorang buatnya lah So, bila Dia kata Bila cabut benda tu Ada rambut Oh, ya Hmm Ada rambut So, Kadang-kadang kita tak tahu Macam Ada orang dengki ke Apakah Kadang-kadang kita dalam Pada rambut ini Atau kita buat Bisnes Atau apa-apa Mungkin Orang tak suka Apakah So, benda ni Dengan secara Macam gitulah Dia datang So, right After that Kita pun Rukiah apa ni Alhamdulillah Tak ada apa-apa So, that was the only thing Cuma Peliknya tu Dia lah My husband Was always receiving All this Dreams Samat dapat mimpi Dia dapat mimpi Dia dapat mimpi Number one Number two Dia experience Things in the house Macam dia nampak Kelibat kat rumah I tak nampak apa-apa I tak rasa apa-apa I tak nampak apa-apa So, that was Cuma Apa yang nampak tu Pelesik tu lah Macam Eh, apa benda tu Apa lagi nampak Kelibat lagi Kelibat-kelibat lah Kelibat-kelibat Yes So, that's all For the house Wow Ni cakap pasal business Macam mana business okay Business okay Alhamdulillah Biasalah ada ups and downs Dia macam Dia ada dry period Low period Tapi dia ada busy period So, sekarang tengah macam Relax sikit Nanti tu is the end of the December Busy lah Baru busy lah Cuti sekolah Itu semua kan Itu baru Busy balik So, kalau nak dekat Dozember pula Sekadar November ni Nak masuk December ni Kena book awal-awal Kau nak Sati-sati umi kan Betul Sati umi Datanglah kat event-evan kita Yes Ni nampak kat bawah ni Mereka punya IG So, apa-apa Just enquiry Berapa gitu Sekian-sekian-sekian Nampak lama eh Sati umi ni Dah lima tahun Lima tahun So far okay Okay, Alhamdulillah Boleh lah Biasalah pasang surut Tapi Ada macam Seseram tak bila buat bisnes Seram apa-seram Hantu Apa-apalah Tem buat bisnes ke Apa-apa Terperasa Eh, apa benda ni Eh, apa ni Batu nisan kat bawah ni Eh, tak adalah Tak adalah Bila patut tak ada Tak ada Bila patut syuting Syuting ada Syuting Matunya That time bila berlakon kat KL Okay, yang cerita hantu tu kan Yang movie tu Ha, movie Apa nama cerita tu Kan Pelepas Saka Pelepas Saka Pelepas Saka Ha, macam mana Ha Itu, okay Itu pun That was maybe bila Again, more than five years ago So, bila Zaman tu masih Nak berjinak-jinak lah Berlakon kat Malaysia Kan Kita nak try To adapt kat Malaysia Berlakon lah Berlakon cintu Pas tu Tak boleh Turn down Pasal kita nak Macam Kau tu Grab the opportunity La Nak grab the opportunity Orang kat sana tu Bila dia shoot Ha Diorang shoot Cintu Pada diorang normal tau Pada diorang normal Diorang shoot macam 18 jam ke Diorang shoot macam Sampai pagi ke It's normal for them So, kita pula macam Oh Kita kat sini macam Sampai Sekejap Sekejap lah So, I remember There's one scene Satu scene tu Kita shoot tu Dekat rumah It's an abandoned house I tak tahu rumah tu Abandoned house Pasal ingatkan macam Ada rumah orang lah Pas tu dapat tahu Rumah tu actually Abandoned house Owner tu baru meninggal Just less than A month ago Tapi dia say Continue to shoot lah So, dalam rumah tu Memang creepy I could sense that Memang dah Dah boleh rasa seram-seram Masal Sana kat sana Kampung kat sana tu Semua macam jauh-jauh tau Macam kampung dia ni Lepas tu Ni kampung lagi Dia macam jauh-jauh Very far from one another So, bila kita kat kita tu Semua kru kat situ je So, bila satu scene tu Scene bila saya berlakon tu Pasal dia rumah kampung Jadi Kru tak boleh ramai-ramai kat atas Kru semua kat bawah So, bila ada kat atas So, ni Dalam scene Dalam bilik tu Me Cameraman dengan sound man So, director Produser semua kat bawah lah So, they don't know What's happening So, okay So, the shot I remember was I Ini bukan gangguan Malam-malam Mandrill lah Okay, lepas tu Mandrill, okay So, bila I remember Scene Kan ada bunyi lagi Okay, tak apa So, bila I remember The shot was I kena macam Tersadar I dengar bunyi So, scene tu Tengah baring kan Tersadar Bangun Lepas tu macam Muka panik lah Dengar bunyi ni Lepas tu Okay So, director kata Okay, action Action Kita buat lah Kita bangun Kita macam Tengok ni Lepas tu I dengar Something crawling On top of Dekat atap Atap tu Dia macam I pun stop lah I stop I macam Eh Is that part of the Ini part of the Shoot ke apa ni Macam bunyi ni So, I tengok cameraman Cameraman tengok I Cameraman cakap Tak apa Continue Lepas tu director kat bawah dah Cut, cut Lidia, kenapa Awak Kenapa macam Macam awak ni Distracted Macam biasa je lah Saya cakap Okay Lepas tu Cameraman Dia cakap Tadi ada gangguan sikit lah Nak continue ke Dia cakap macam gitu Macam biasa je Tak apa Continue je Okay Take two Saya macam okay Buat lagi Every time I try to do that shot Bangun ni Dia crawl, crawl, crawl Atas macam Really heavy I stop Distracted lah Kita macam Lepas tu I stop I tengok Sound man I cakap Abang, awak dengar Dia cakap Dengar, dengar Lepas tu dia cakap Stop, stop, stop Cut, cut Tak boleh lah Tak boleh sambung lah Kita boleh dengar Kita boleh capture sound Di atas tu Lepas tu cakap Kenapa ni Asal tak boleh Kita tak dengar apa-apa pun Kat bawah Saya cakap Muka saya sorang Abang cameraman dengan ni pun Dengar juga Betul lah Ada benda tu Takpelah Kita Kita K.O The Director said Takpe Last take Pasal itu nak move To the next scene I feel macam alamat Ni salah aku kan Okay Buat lagi Buat lagi The third time The third time Buat lagi Bukan dia crawl aje Dia mengilai Itu semua dengar Semua dengar Cut Dia dah mengilai Saya pun macam Okay Ini dah betul Shot ni betul Macam terkejut Dia berbetul Director mesti continue Dia kata Dia kata takpe Just take the shot Because it was real Macam my face really Macam nampak Macam I takut So dia just continue Take the shot Saya pun dah Menggigil Tengok atas Tengok sini Baru cut Okay cut To director Nak atas Biasalah Benda gini Kita kalau shoot Cerita-cerita tu Memang Memang mereka suka kacau Tapi takpelah Bagus Dapat tu Dapat capture Punya 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 muka tu Punya reaksi Itu yang kita nak Allah Aku dalam hati Macam Hey orang dengar takut tu Dia kena cakap That is the shot That we want Okay Okay So that was One of the Inciden yang Kita tak nampak Tapi kita dengar So to me It's like Ya Allah seramnya Kita dah dekat rumah Macam Macam Usam macam gini Usam macam gini And then We hear this kind of thing Lepas tu Kat kampung Kampung Toilet dia dekat luar So That was one incident The second incident Bila nak keluar Pergi toilet Kencing So toilet tu kat luar Tapi Dua orang selalu cakap lah Kalau boleh nak pergi toilet Kat belakang Jangan Sorang-sorang Macam You get your runner Your PA ke apa Untuk ikut you So Tak tahulah kenapa I think I was just Macam Terlupa lah Terlupa lah Macam Kita dah berhari Shuk kat situ kan Okay lah Pergilah Bila pergi Tak fikir apa-apa Fikir nak kencing I took pintu Ini Then it was I heard someone knock Tong-tong-tong-tong Kan bunyi macam Zing Tong-tong-tong I macam Ya Tak ada orang kat luar Eh Jangan aku kena kacau lagi ni Bungit lagi Tong-tong-tong-tong-tong I macam Ya Kejap-kejap Sudah Dah Ini I buka Tak ada orang Pasal kadang-kadang Kru ni biasa Mereka suka macam Prank-prank So I macam Eh Jangan macam-macam lah Korang ni Ada orang kat luar Okay tak apa Tak ada orang I cepat-cepat jalan Naik-naik Naik pergi dekat Dekat Tempat back to the Kampung kat depan tu Semua tengah Dina Semua tengah Dina Saya cakap Tarih siapa nak masuk toilet Mana ada Kita semua kat sini Saya cakap Okay tak apa So that was Another encounter So that was that two encounter Bila tengah syut kat KL at Tampil cerita hantu tu Selamat dua kali je Dua kali je dah Dua kali dah cukup Dua kali dah cukup Selamat dua kali lagi Dia cakap Dah Itu Kan So memang kat sana Diorang pun cakap gitu Kalau benda-benda gini Nanti diorang pun macam Pada diorang macam Ini normal Biasalah Kita kalau tak syut Cetan tu Kalau memang tak ada Benda tu Memang Diorang cakap normal Kita kat sini macam Normal Kita tak pernah gini Kita tak pernah encounter Macam Pelik-pelik Kalau kat sana Lagi diorang happy Diorang lagi happy Macam benda-benda tu Diorang pun dah cakap Bila time kita syut I syut Saya tak nampak Tapi bila tengah syut Benda tu Benda tu kat belakang Saya tak nampak lah Lepas tu diorang kata Oh KK kat 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 Alamak dia terbang lah Kat belakang KK stop 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 Diorang macam selama tu Tuan cakap Saya pun macam Hah Saya tak nak tengok Tuan nak tengok Okay Tak faham Macam gitu kan Tapi It's a different experience lah Different experience Bila syut kat sana Diorang kat Malaysia Kalau kat Singapura punya ada Kat Singapura So far I think Tak ada apa-apa sangat Tak ada apa-apa sangat lah Tak ada Terkenal Okay Daripada rumah Ke lokasi Holiday Time holiday 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 Pernah Holiday pernah satu Buka holiday Staycation Staycation Satu pernah kena kacau Tak payahlah sebut nama tempat tu Tapi kat was mana Tak payahlah sebut Dekat Orchard juga Oh kat Orchard Itu Kita pergi staycation Saya My husband And my daughter Mesti kecil lagi I Padahal It's quite It's quite A known Hotel lah Macam masuk hotel Okay no I got more Students okay So Bila time kita Staycation tu Dah malam I selalu Kita kalau muda Tidur siang lah kan Staycation Holiday ke apa Pukul 8-9 Mesti dah tidur So I tidur Kalau muda Tiba-tiba Telefon bunyi Angkat Ayat kan macam Ayat kan Apalah Disapption call Angkat Tak ada orang Taruh Atik my husband Pukul Tak Itu dah pukul 10 lebih Kita baru tengok Tengok TV tau Tengok TV tu Tengok-tengok pelan-pelan lah Masa tak nak bangun kan Lagi 5 minit 9 minit Bunyi lagi telefon Angkat lah Angkat Main telefon Pula Lepas tu Malam tu juga Ada tidur Ada tidur My husband Thought I was in the toilet Dengan Bunyi Tap Main air So I pula Ni kat toilet ke Pasal kita face Macam I face I face sana Dia face sana Toilet kat sana lah Toilet kat sana So ingatkan main toilet Tapi Benda ni kita tak cakap Sampai besoknya Bila dah check out Pasal I dengar Dia pun dengar Tapi kita tak nak Takutkan siada Bunyi toilet On tap Lepas tu dah Lepas tu Ketiga pagi lagi Kita baru tinggal Dekat High floor Tingkap Ketuk-ketuk Ketuk-ketuk Oh ya Ketuk macam Tok-tuk-tuk Ketuk-tuk Ketiga pagi Lepas tu kita dah turunkan Blind curtain cuma kan You're sorry Your tingkap tu mengadap apa? Road ke Macam busy road ke Dia mengadap another building Oh Okay So It's impossible to Have somebody lah Right I was like to knock on the window Yeah That was That was the Incident that I Dulu I kerja dekat hotel Last time I kerja dekat hotel line So hotel line ni Memang banyak cerita Kita Kita selalu Kita tahu Every hotel Mesti ada Macam One room Yang They call it The reserve Room lah Memang lah Memang Memang I work in A few hotels And apparently It's It's Common Oh ya ke It's common Ingatkan macam kat Indonesia je kan Selalu macam bilik kosong Kat Singapura pun ada And you'll be surprised that It's actually Five store hotels Diorang ada beritahu Kenapa Tak Jadi selalu macam I baru masuk kerja Diorang masih Adalah cerita-cerita Cikak I'm careful lah Kita tak tahu Kita macam Dia kan Not only Experience Kita sendiri Experience tau So I remember That time Bila I kerja Tu first time Kena night shift They never tell me This room is I tahu room tu Dia selalu Keep it vacant Tapi dia tak pernah Kita tak pernah Taruh gas kat dalam Bilik tu Tapi dia selalu Vacant Dekat tinggi Tengkap 20 plus lah So I remember That time night shift I kerja dekat Kaunter So kita kerja Dengan Concierge kan So abang Concierge ni lah Pakcik-pakcik ni lah So kita kalau Bunyi telefon Kita boleh nampak tau Dari room mana Macam Oh room 1408 calling So Tengah kerja-kerja Buat ni Tu lah nampak Room ni 1 something So angkat lah Pasal Selalunya Dia akan keluar Number and nama Guest name So this time now Dia just keluar nama But it didn't Struck my mind tau I tak terfikir Room tu Ada orang Tak ada orang So dia angkat telefon Hi hello Lydia from guest service Suara macam Nenek Hi Can I request Extra pillow Macam gitu I ingat lah Suara dia macam Macam So Allah terkejut Aku berni Dia terkejut Pasal dia cakap I request Extra pillow Saya macam Oh okay Sure Just one Ayah Just one Pas tu I taruh Saya taruh Dan I call housekeeping Oh malam tak ada housekeeping lah Malam tak ada housekeeping So kita selalu Kalau malam ada request Kita yang nak kena pergi Dekat Tempat housekeeping tu So kita kena Call and kita kena send To the room So I ambil lah So I ambil lah Ada extra pillow tu Naik atas Pergi hantar Hantar to the room Ketuk punya ketuk 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 Tak buka So macam Asal lah Guest ni tak buka Tak buka pintu Turun balik Turun balik Lepas tu I tell my I tell my Concierge Apalah abang Guest ni Request pillow Lepas tu Dia tak buka pintu Lepas tu Itulah biasa lah Kadang-kadang ni Guest ni main-main Lepas tu call lagi The same room Call And say Eh Guest ni call balik Dia call Hai I'm still waiting For the pillow Hai macam Oh I was outside Your room just now You didn't You didn't Open the door Oh okay kan Can you please Can you please Come up So I naik atas Naik atas lagi Tak fikir Again tak fikir Anything macam Hantu ke apa tau Naik atas Ketuk 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 Tak buka lagi pintu Tak buka So I macam Ni pelik Kita ada Kita semua ada Macam kita punya Mastercard yang kita Beli open door lah Tak payah tak nak buka lah Sebab tu dah pukul I think After 12 lah 1 am The morning Saya ketuk ketuk Asas tak buka eh Okay takpe So I jalan Bagi balik to the lift Misalnya there was a Very strong smell Macam bau Macam Wangi tau Macam Just walk past Is it that macam Frenchy penny ke Macam Macam That kind of smell So macam Terus Terus Tak tahu kenapa Terus tiba-tiba Macam Terus macam Takut tau Wah ambil rancat dia punya drill Ha ambil rancat dia Aku takut Masuk lift Masuk lift Nak turun Lift pula Ting Ting Macam tak boleh tutup pula So I like Dah bercuti Lift tutup Turun Dah turun I go back to my reception table My 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 Tengok Tengok I Hey Kenapa muka macam Kenapa muka bucat I cakap Bang Tadi The same Yes You You nampak kan Dia call Tapi dia tak Dia tak Dia tak Bila I ketuk Dia tak buka Dia tanya Rumah apa I cakap Rum Ni lah 1408 Lah Kenapa angkat telefon Isik kenapa Bilik tu biasa lah Memang kita Berapa lama Kita Kita lock bilik tu Tak memang Memang kita tak kasi gas Masuk Pasal memang ada benda tu Kat situ Ah I was like Kenapa tak diorang bilang aku Benda ni So Bila dia tengok kita Tengok berapa-berapa tu Cakap Dia datang kat ni That Rum Again Call I tengok my Konsepsi abang tu Abang Astaghfirullahaladzim Hi guys Kau Aku tengah In the moment Dengan tengah tunggu Aje nak Ingatkan Ingatkan pak Aku tak ada horn Ada juga Ya Allah Tak bayang lah Kalah nak naik roller coaster Minum 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 Ok korang kat rumah Kalau berdebar-debar Berdebar-debar Tak tahu apa Makan apa nak beli Sati Umi Korang nampak ada promo Sati Umi Dah kasih orang terkejar Sati Umi promo Ya Allah Bunyi dia Dia macam Ok Ok So bila telefon dia bunyi Aku tak angkat telefon Pasal aku tahu Benda tu kacau Jadi aku tengok abang tu Abang aku cakap Tu dia main telefon lagi Angkat lah Nak angkat ke tak nak Tak nak lah Memang tak lah Nak pergi angkat telefon tu Tiga kali dia telefon Kalau guru-guru angkat Biasa eh Eh I know lah Who you are You are Just nak Hissan you pilo Dua tu open You ghost Betul lah Lepas tu dah Tak angkat lah Buk budu Terus macam So that was the experience Bila kerja kat hotel So memang Mereka kata Kalau kat hotel tu Memang ada That one room That is Mereka akan Reserve Kosongkan Mereka kata Kalau Pernah macam Kalau You guest yang Macam Demanding eh No 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 I want My room Got smell I don't want I want to change Upgrade room Bisa Mesti kasi room Yang macam So Tak buat gitu lah Tapi That's what Some people did Kita recall back Pernah cerita kan Pasal hotel juga Kawan pergi Dua orang Sebab mereka dah penat Lepas tu pergi Kat Indonesia Kat mana Tak turut Which part of Indonesia Sekirap tu Bila sampai kat hotel tu Dia Full Fully book Lepas tu Mereka jalan lah Keluar balik Lepas tu patah balik Macam Mereka-mereka pelisah Kasih kita hotel lah Sebab kita tak ada hotel Sebab satu orang Indonesia Satu orang Singapura Polis lah Gini-gini Tak tempat Apapun bilik pun Kasih lah Tak ada Tak ada Pelisah tolong Kita dah penat Bawa Okay Dia kasih bilik Dia kasih satu room Kan Dia kasih Dia kasih Lepas tu Satu kawan Dia tidur Yang Singapura Orang dah tidur Indonesia tengah Buat air Tengah buat air Terus kita pusing Nampak Benda terduduk Kat So far So jangan Jangan Kalau macam Pergi hotel Ke apa Macam Kau boleh Jangan lah Macam you Macam-macam Request ke Nak request Tukar ke Kalau Kalau mereka kata Betul-betul It's full Occupancy Percayalah It's full Occupancy Mungkin Mereka ada 1-2 Spare rooms Of that But You're going to Be a very hard Punya Customer Yang ini-ini Kadang-kadang Mereka macam Singap Mereka hanya Beri Singap Rumah Bulan ini Tak silap Nak pergi Bali Bali tu Macam-macam Lagi kena Villa-villa Villa-villa Yang macam Tak mampu lah Eh tak Betul kan Macam Airbnb Airbnb Villa tu Yang angker tu Yang ada macam Patung tu Avoid lah Avoid Dulu Pernah Kena kacau But my friend Yang kena kacau Buat camping je lah Kat sepi laut Lagi mulia Si Buat camping Dah Habis shooter Kena kacau apa Kena kacau apa Dia Bila dulu Tu dulu pun sama Kita pergi Airbnb Kita stay dekat Bali Tapi Bali tu Memang angker lah You dari luar Dah patung-patung Bali ni memang Tempat dia Memang culture Patung-patung Memang culture Macam gitu So kita pun nak kena Nak kena Ni kan Jaga-jaga Tapi my friend Yang kena tu China So mungkin diorang ni Dia dengan dia Mabuk apa Lepas tu Dia tiba-tiba Dia pingsan Dia pingsan Dalam toilet Dekat Another room So Kita semua macam Eh what happened What happened Kita pergi Angkat dia keluar Dia kena Sampur lah Dia padahal macam Very small girl kan Macam ni Tiba-tiba dia Kita semua tak boleh pegang dia Macam dia macam Lepas tu Daripada China Berbual Indo Macam Apa language Tak ada berbual Lepas gini At the point of time Give you a value Yang kita baru macam Maybe 20 21 I tak tahu Lepas tu I was the only Maligan The rest was Chinese So I call the host Punya ni lah Call me host tu Malam tu cakap Host tu datang Datang Dia kata Oh kawan awak ni Dia ada Langgar Langgar barang lah ni Ataupun dia Tegur-tegur Dalam rumah ni Pasal rumah ni Memang ada benda-bendanya So when Dah okay after that Dia dah okay Dia bangun We ask her lah Eh what happened What you see So dia kata Dekat dalam toilet Bila dia tengah Cuci muka tu Bila cuci muka dia Tengok atas Dia nampak benda tu Kat belakang Wow Lepas tu dia cuci Dia macam ni Dia macam Continue cuci muka lagi Dia tengok lagi Ada lagi Tak ada Oh tak ada Terus kali dia cuci Benda tu betul-betul Kat tepi muka dia Dia pingsan Mampus So itulah Tu apa Dia kata dia nampak lah Tapi memang Villa tu Bila pertama Saya masuk Saya rasa macam Ih seramnya tempat ni Kala-kala tu Bila kita masuk tempat tu Kita rasa macam Macam Seram Sejuk Nak nak Dia punya cultural tu lah Patu-patuan kita tak biasa Macam hidung besar lah Dia punya macam Barungan-barungan Yes 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 Kat sana pun macam Mulut tak isi lupa Lagi kalau You pergi tengok Apa yang Kecak dan Kecak Nanti nak pergi tengok Nanti Tak pernah tengok Walaupun Sekarang dulu Pergi sana pun Tak pernah tengok Boleh lah Tengok tapi Jangan Diam Tengok aja Enjoy Macam you appreciate The culture lah The art Jangan pergi sana I watch Once Honestly Dia macam Seram Tapi macam Interestin lah Because kita Kita nak tengok Apa benda tu Tapi ada yang Ada yang Tak kuat semangat Kadang-kadang Bila tengok penat Bila At that time I watch tu Lepas tu Dekat Orang yang tengok tu Mana mak salin Kena sampuk Dia pingsan So I rasa Benda tu Memang Itu memang Reli Dia meracau lah Dia meracau kat situ Kita tengok kan Part of the show Macam Eh Asal dia macam gitu Lepas tu Diorang Kat dekat tepi Apa tak tu Rambut Tapi Dia continue The show So macam You tengok Benda-benda macam Gini kan Boleh tengok lah Tapi I think Hati-hati So guys Kalau saya pergi Bali I watch Comment Itu pun orang tak komen Apa Tidak ada Interaction Ada orang Mungkin pernah pergi Pernah tengok Sebab Kawan Kawan yang dah lama Tak jumpa dia Siapa nama dia pun Dah lupa Boleh Si kawan ni Dia pergi Bali So orang Kawan Indonesia pun Cakap Kamu mau tengok Mau lihat Yang betul punya Apa monyet putih So Ajak Di atas kat gunung tu Kan Kan dia macam Dia punya Apa Dom tu Kecik-kecik gitu kan So siap Masuk dalam Duduk senyap-senyap Tengok kat lubang-lubang je Tengok je Itu orang punya ritual tau Bukan untuk Performans-performans lain kan Ni memang ritual Keluar Monyet betul Yang gelap putih Lantar bukit Tapi dia kacau tak Tak So diam-diam So diam tengok Buat apa Nak pergi tengok Dia cakap Betul Betul Ada pula Ada pula orang cakap Cerita Ada pula orang sana pun cakap Mau tengok nak Betul-betul punya hantu Tak ada kepala Apa gitu Sebab Sebab dia pun ada Satu tempat tu Siapa nak tengok Kena bayar Nanti akan keluar Benda tu akan keluar Tapi Tak boleh tegur Tak boleh ambil gambar Tak apa-apa Senyap je Kau nampak diam je Tengok je Berani Berani kau macam Tak payah Tak payah Buat duit Tak Buat-buat duit Nak pergi tengok Benda ni tak payah Dah tengok Lepas tu balik Nanti nak mandi Nak apa Balik dah Terfikir-fikir Tak ada kepala Benda tu Kan Bali pula Kat Bali pun Baru Baru kita share Last few weeks Alamak Nak pergi Bali ni Dia punya hotel Bilik dia Kena cakap pintu Dah make video Hotel Hotel Betul lah Kan Tapi Airbnb ke hotel ke Memang Saya rasa Sebenarnya Memang kat sana Kalau nasib-nasib Bila nak pergi Bali Mungkin hujung-hujung bulan Gitu lah Eh Bukan Bukan Lain nanti Kita pesan MMA course Iyekah Betul MMA course Satu jam MMA MMA Dangan konon lagi Tak Cerita seterusnya Cerita apa lagi Kejap juga Saya fikir Ada Temp Holiday Kat Negeri Putih Ada Dia dulu Flying kan Tak lah Lain Tak Lain orang Cerita Apa lagi Kejap Saya fikir I think That's That's about it Okay guys Itu sahaja Itu Itu yang macam Seram lah Pada yang lain Macam kalau Gangguan-gangguan Macam Dengan-dengan orang ketuk-ketuk Orang main-main goli Itu macam biasa Tak nampak orang Macam kena buat-buat orang Ke Seher Ke Kena buat orang Orang kena bikin Itu Pernah Bila Tapi tu Saya nampak Orang tu Kena Kena Sampuk Dia macam Meracau Suara Dia tukar Dia macam Tiba-tiba Itu Itu Saya Keluarga Kita datang Beraya Kita datang Kita datang Beraya Tapi Tapi Ini datang Bukan beraya Dia nak Berubat Sikit Kita dah Benda yang berubat So Saya nampak My kakak Zara tu Dia Kita masuk Dia tengah Menyangkung Kat atas Meja Atas meja Atas meja Ada kuih-kuih Dia tengah Menyangkung Tapi kat tepi Kita macam Salam Salam Seperti itu Lepas tu My father kata Dah dah Masuk bilik Kita nak Nilayang Ada urusan Kita Oh Apa salah So I remember My sibling Masuk dalam bilik Tapi cacui lah Tengok Dia Macam dengar Suara-suara Itu semua Campak barang Lepas tu Suara dia macam I remember My father tanya Apa kau asal Dari mana Siapa Hantar kau kat sini Dia macam Cakap Lepas tu Mengilai Dia mengilai Apa ni semua Lama jugalah Kita macam Eh Kakak Zara Kita kena Sampu Lepas tu Lepas tu After a while After a while I think It was settled Kita keluar My father kata Okay dah Dah boleh keluar lah Kita pun dah nak gerak Keluar Tengok dia Dia dah Back to normal lah Dia macam Tapi dah lemah lah In a very state of lemah Apa jadi Tanya Apa jadi tadi Biasalah Because dia pernah Apa Persinggahan Persinggahan Sama orang Hantar barang kat dia So I think I was very young lah I think Secondary school gitu Macam At that point Macam faham Tak faham lah Oh Dulu dia punya Ex-husband Ex-husband Hantar barang Apa ni semua Jadi Ni dendam-dendam lah Selalu gitu eh Korang dah bercerai Mesti ada Ex-husband Ex-wife Actually kan Macam Benda ni In this At this Era ni Kita ingatkan Macam dah Tak ada lagi Tapi Makin aktif eh Makin lagi You'll be surprised that Benda ni ada Benda ni macam Masih orang Bikin-bikin orang Lagi Kat online jual lagi Barang-barang Carousel Jual Minyak dagu Minyak apa I was so surprised Macam tu My fan cakap Aku try tengok online Tengok Eh ada lah Benda-benda ni Orang jual Open-open eh Macam openly Seram Itulah you guys Walaupun you all Tahu benda-benda Sebab everyone tanya tau Bagi tau Kat Kat admin Puaka SG Minyak dagu apa Puaka Salah baca Rupanya Pusaka Oh pusaka Ada barang-barang Sekarang ni I think in this In this Generation ni Makin You tengok macam You ni normal Normal ni Tapi padahal You bomo Dia bukan dulu Bomo macam Dukur-dukur pakai Belangkong Sekarang bomo semua Modern Semua macam You tengok dia ni Nama normal kan Intern 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 Nama Tak ada link Tak ada link Kan macam Cameroman Intern Nampak Muka dah masam Marah Takut lah Takut lah Bapaknya 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 Mungkin semua Panggil lah Bapaknya Sebenarnya Bapaknya Pelakon Abang Jasmani Basri Kalau siapa Nak abang Kita jemput Abang Jasmani Comment kat bawah Hari banyak Banyak komen Bawah Dia Banyak cerita Dia Dia dulu boleh Ceritakan kita From A to Z Sampai dah tahu Cerita dia Kalau dia nak Ceritakan ke orang lain Kalau dia nak Panggil episod Dah boleh tahu Dia akan cerita apa Kan Di bawah komen Saya nak JB Fuh JB Nama Justin Bieber Sekali Jasmani Basri Okey lah JB lah Saya nak JB Apa salah satu Cerita yang You dengar Macam sampai sekarang Mungkin yang Menakutkan Macam Yang you want to share I think Cerita Selalu dia selalu Cerita dulu Bilatan Wok tu Dekat kampung lah Cerita-cerita Dekat kampung Dia experience dulu Dekat Bukit Timah Pasal kat belakang tu kan Bukit Timah kat Kejap Tak apa Kita check Tempat makan Ada macam Bar restoran Bar Gitu kan Okey Okey Jadi dulu Saya rasa dia Terlalu Dia selalu Berkongsi Dulu Pasal rumah dia Kampung dia Terakhir Sebelum Dia Railway Orang Bunuh diri Orang kena lenggek Lepas tu Dia dengar-dengar Suara Dulu Pernah Makan makcik Kira kakak dia Kena bikin Nampak dia Macam Floating Gitu Semua cerita Yang kita dengar Dari dia Dulu Ada kampung-kampung Ada kampung-kampung Siapa yang nak Abang Jasmani Silah kat bawah Kami nak JB JB Bukan Justin Bieber Jasmani Basri Sebelum datang Baby Nantikan Baby akan datang InsyaAllah Kalau kamu minta Bawa banyak Nanti Baby akan datang Cerita seterusnya Cerita seterusnya Dah cerita Pasal rumah Shooting Jadu kerja hotel So Sebenarnya Kalau kamu ingin Jumpa bapa So Kalau Macam Macam recently My son Dia nangis Dia I think it was just Few weeks back Dia nangis Malam tau Tapi dia nangis Constantly For 3 night straight At 12 midnight Timingnya 12 Timingnya Setiap kali Saya tengok macam Eh So kedua mesti dia nangis Lepas tu dia nangis Dia nangis Dia nangis bukan nangis Dia nangis Lepas tu dia point Ini berapa 1 year plus So nangis nangis nanti dia point Mommy look Mommy look Dia gitu Dia macam point 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 Dekat atas Kat window Ketan atas tu Dia macam Apa sahni Saya angkat Angkat Nak kasih susu Dia makin macam Tak nak Tak nak Tak nak Tak nak Tak nak So nanti Dia bawa dia Dia bawa 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 dia Tidur Tapi Itu untuk 3 night Straight Dia macam Dia macam Dia macam Dia macam Coinciden ke Sesuatu Tak baik Ke Dan Saya just Tanya Bawa dia Ayah Ayah Dia macam Nangis nangis Tak tahulah Kenapa So Ayah Dia macam Dia macam Lepas tu Dia Dukung My anak Cakap Okay Atuk Baca Baca For you Okay Baca Dua Ini Ini Lepas tu Tak Okay So I don't know Sometimes Sikit And we just Yalah Habis apa Dia cakap apa Tak Oh memang Kat situ Dia memang Tak Kalau Ayah Dia cakap Benda tak Dia cakap Tak adalah Biasalah Tak 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 I never So So But He said So far Tak adalah Cuma Biasalah Kadang-kadang Budak-budak Budak Boleh Nampak Kan Oh Atas Katil Betul-betul My katil Tingkap Tingkap Katil Dia Specifically He will Cry and He will Point Kat situ Kadang-kadang Bila Second Third day Itu Macam Bingit Macam Eh Jangan Kacau Macam Kalau betul Jangan Kacau Kesian Kan Anak Aku nak Tidur Tapi Dia macam Nangis Sampai Tak nak Nak Dukung Dia pun Tak nak Dia macam Sampai My Helper Bangun Kenapa Cakap Lepas My helper Pun Masih Nangis Nangis Kita Setidak Saya tidur Surah Surah Tidur Dia Kan Pun Dia masih Nangis Nangis Tak Tak Tahu Benda Itu Kacau Ada Di situ Dia Masing Singgah Tapi Selepas Itu Tak Ada Apa Itu Jelah Tak Banyak Cerita Sikit Sikit Okey Ni Cabaran Perniagaan Apa So far Selalu Orang Perniaga Mesti Eh Dia Nak Tutup Gitu Kan Banyak Cabaran Ada Tak Pernah Cabaran Dia Manpower Cabaran Dia Manpower Selalu Manpower Isu Pernah Tak Saya Nak Pergi Stol Tak Nampak Tak Pernah So far Orang Nampak So far Orang Nampak Tak Seram Kalau Orang Cakap So Gitu Cakap So far Tak Pernah So far Tak Pernah Tapi Pernah Kadang-kadang Orang Macam Cakap Pernah Dulu Receive Hate Comment Hate Comment Biasalah Dia Cue Selalu Panjang Itulah Mesti Mesti Ada Pakai Barang Astaghfirullah Baca Macam Apa Orang Cakap Bagi Saya Delete Comment Dia Tak Tahu Dia Terpelanjak Kadang Dating Cue Buka Mas Eh Tiba-tiba Tak Pernah-pernah Sik So Zairi Dia jarang-jarang Pergi event Macam Dia lagi tak suka Pergi event Macam Bini Eh Eh Apa Awak Adakah Sejak Bila Awak Pergi 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 Terkejut Terkejut Kenapa Hari Terkejut Saja Nak Jalan Tempat Kawan Sejak Si budak Zaki Si budak Zaki Dia Nak Pergi Event Takde Cari Cari Jodoh Bukan Itu Siapa Yang berminat Untuk Ikut saya ke Bali Silalah Hantar rezumi anda Atau Komen di bawah Cari Jodoh Cari Jodoh Di Bali Ada Apa Yang orang pakai Baju-baju Bukan anime Cosplay 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 kat sebelah Ada cosplay kat sebelah Temp tu Tak tahu kan Zary minat cosplay Tak Tak minat Kan macam Bodoh Tak adalah bodoh Tak 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 Pertanya Tak Sudah Mati Zaki Apa Je Korang Kuasa Pakai Begini Tapi Potong Macam Tabih kat Dora ni Dora Dora Satu Ada Sampai Muka Dan tutup Satu Muda Macam wow korang duit korang belanja ni semua Eh dia orang muda tau Banyak duit korang Ada pakai power range macam-macam Eh wow macam itu Sebab kebetulan time tu pergi balik-balik Taiwan Tapi Taiwan sana semua cosplay Satu shopping center semua Ini apalah wow pakai helmet lah Baju hitam Eh kita tak panas Ya Allah korang tak panas ke Tapi style malu Balik Singapura ada lagi Wow cosplay event ke apa Lama Ya kan minat cosplay Tak faham Okay Terima kasih banyak kerana sudi datang hari ini Thank you Dan seperti biasa Tamu yang datang takkan pulang-pulang kosong Kita bagi juga ini $200 daripada Demoling Council Thank you Orang tu dapat $100 je Bulan ni bulan special Pasal apa? Pasal bulan birthday saya Okay dah ni Ni apa benda ni? Ini bungkusan Masya Allah Kau nak buang saka ke apa Kita Nampak serap kan benda ni? Kalau orang kurang saka kita bagi Beras eh? Tak ada Tak ada Kan macam dulu hungry ghost kan Bagi minyak ni Wah terima kasih Tim puaka Dulu kita bagi baldi Dalam baldi Beras ke apa? Minyak eh? Tak Mereka tahu lah Kena ada mak-mak Seperti ini Nak masak ke apa? Garam Semua cukup rasa Lepas tu balik kampung nanti Kat Bukit Timah Masak Dengan Justin Bieber Asal Pak Lazim Jani nanti Justin Bieber Jastin tak nak datang nanti Okay ingat korang Kalau nak Abang Jasmany Basri datang Bapaknya Lydia Boleh komen kat bawah Kami nak JB Dia harapkan Cosplay Tak jam Jadi JB boleh datang Singapore Masuk Mereka jadi cosplay sudah Betul Dan terima kasih banyak Kena studi adik Thank you Terima kasih Ya Okay apa ingat cakap Itu je lah Okay terima kasih kepada semua The Tech Team SG Kalau apa-apa saranan Kalau apa-apa you nak tanya Tanya je pasal rumah The Tech Team SG Mereka kata orang tu Dapat award banyak sih Semua orang So Anda tak perlu ragu-ragu Kalau nak pakai The Tech Team SG Dan terima kasih Kepada The Anti-Clockwise Special Eh Counter-Clockwise Specialist Yang dah sponsor jam ni Cantik tau je Tengok Dia Anti-Clockwise Dia Anti-Clockwise Dia terbalik lah Oh ya Putaran kaabah gitu So katanya macam-macam Ada yang Ada wall eh Wall clock tu Nanti kalau macam tu Apa-apa nanti Bukan menakutkan Tapi macam mungkin Tanda dia bagilah mungkin Energy dia absorb energy ke apa Jadi jam tu bateri tu terweak ke Bateri dia Tak faham Kan Apa Apa Ada orang Experience Dia gantung jam tu Bateri baru Stop Gangguan Katanya Daripada jam ni Daripada jam ni Mungkin dalam kawasan rumah tu Energy Sebab dia putar energy kan Oh Kan Jadi kalau apa-apa benda yang tak baik Dalam situ So dia berlawan Oh Seram eh Ada jam Bagus lah Bagus lah Dia macam Dia give you signs Lepas tu sekarang Dah taruh ke apa benda tu Tempat Dah gantung Dah 3M lah Dah pakut Jatuh Ni semua tanda-tanda Jadi tanda-tanda bukan nak menakutkan Cuma kalau tahu gini Pergilah panggil perukia ke apa Ke sesiapa Ke gitu kan Betul-betul Kau yang bapa ke Betul-betul The Power Rangers The JB Kita kena sebut-sebut selalu Jadi orang tu akan datang Betul Betul Okay Itu saja Tak ada apa lagi kita tinggal Okay Oh satu lagi kita tinggal Eh ada lagi Ada ni Wow banyaknya Eh Terperanjat eh So kita tengok lah Nak tengok pun nak Ini eh Kaki nak fold gini Support Oh rupa Eh wow Mak suka lah benda-benda gini Alas kaki Haa Bagus Macam tahu je nak ambil alas kaki Eh Haa Kat rumah tu dah ni Ada Okay lah Terima kasih Terima kasih Making Terima kasih pada semua Terima kasih Terima kasih Alright Ada apa-apa yang nak cakap pada Peminat you ke Apa-apa Nasihat apa-apa Yang orang nak Jangan lupa beli sate Jangan lupa Break sate Jangan lupa datang kat event Haa Cue Jangan cakap kat diri kat tipe-tipe Tiba-tiba buka mask Itu tak adalah Agu Buka mask Buka mask Lebih baik daripada buka maju Rangka je piano Ting 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 Yes Itu sahaja Alright Semoga bisnes maju Thank you Amin Semoga puaka pun juga maju Alhamdulillah Amin Okay guys Kita jumpa minggu depan Tak tahu kita bertemu Siapa Ingat Puaka tak kena usian Bye-bye Jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penonton puaka Cerita yang sangat seram Daripada Lydia Bertugas di hotel Terima panggilan Suruh hantar Bantal Dah hantar Terima panggilan lagi Hantar bantal lagi Rupa-rupanya Bilik tu memang kosong Persoalan timbul di sini Pada penonton puaka Ustaz Apakah mungkin Gangguan-gangguan Seperti ini Yang menggunakan Electrical appliances lah Menalui handphone lah Main-main lampu lah Berlaku atau tidak Boleh berlaku Ataupun tidak Ustaz Jawapannya Mungkin ada dua Ada yang mungkin disebabkan You know Electrical appliances Mungkin rosak Tetapi Banyak daripada kes Yang kami hadapi Mereka lalui gangguan Seperti ini Lampu Buka tutup lah Telepon bila buka Kita Ada orang Telepon kan Kita angkat Keluar suara-suara Garau lah Dan ini semua gangguan Daripada Syaiton durjana Ataupun Jin-jin jahat Yang ingin mengganggu Ketentaraman kita Para penonton puaka Sekalian Baik Dalam karan ini Bagi mereka yang bertugas Duduk Beseorangan mungkin Lazim-lamzimkan diri Bacalah Zikir-zikir Seperti Bacaan-bacaan yang simple Seperti ini Sunnah-sunnah Yang mudah Seperti ini Ketahui Ataupun tidak Inilah Pendinding yang Sebenar Inilah Yang membuatkan kita Minta kepada Allah Untuk dijaga Daripada gangguan-gangguan Syaiton ini Soalan yang kedua Ustaz Kalaulah saya kena gangguan Ketuk-ketuk pintu Main doorbell Apa yang harus saya buat This is a Fun fact Para penonton puaka Syaiton Terus terang Ataupun Jin Atau Apa-apalah Diorang tak boleh Masuk rumah Yang terkunci Kalau masuknya Mereka dalam rumah Adalah mungkin Disebabkan Sesetengah orang Mempersilahkan dia masuk Ustaz Bagaimana mungkin Mempersilahkan masuk Jawapannya Kalau masuk rumah Baca Bismillah Buka pintu Ataupun beri salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Again Benda yang simple Sunnah yang sangat mudah Kadang terlepas pandang Inilah peluang-peluang Daripada Jin-jin jahat Dan syaiton ini Masuk dalam rumah Dan mengganggu kita Jadi Kalau leser Dobel-dobel Jangan takut Berhadapan dengan mereka Dan pada waktu itu sama Jangan maki Ingat ada sebuah hadith Nabi pernah sebut Janganlah kalian Memaki Mencaci Syaitan ini Kalau Jikalau Kalian buat seperti itu Mereka semakin besar Dan semakin berani Sebaliknya Bacalah ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Bacalah ayatul kursi Suratul ikhlas Suratul farak Suratul nas Ataupun adhan Kalau dalam keadaan betul-betul Sedang takut Baiklah Demikian saja Pada penonton puaka Ingat Jangan takut kepada mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Etukan Tertarik Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa